kita gunakan tiga sendok per satu ember ini sahabat ya satu dua tiga iya tiga sendok asam humat asam humat juga penting karena asam humat ini juga berfungsi sebagai pembenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi jumpa kembali bersama maman channel production Alhamdulillah tanaman kita dalam kondisi baik sahabat dan hari ini admin izin berbagi kebahagiaan karena disini turun hujan Alhamdulillah sahabat ya setelah beberapa hari kemarau sekarang turun hujan sahabat bisa teman-teman saksikan daunnya segar menyambut turunnya hujan sahabat hujannya sih tidak terlalu lebat sahabat ya tapi tadi malam dan sekarang ini hujan dan Alhamdulillah tanaman kita menyambutnya dengan gembira dengan adanya turun hujan ini dan Alhamdulillah tanaman ini pun yang tadinya loyok sekarang mah udah segar lagi sahabat ya ini sudah 10 hari ya 10 hari setelah tanam tanaman kita Alhamdulillah sudah benar-benar tumbuh sahabat nah seperti itu sahabat tanaman kita dari 16 lubang tanam Alhamdulillah selamat semua sahabat ya dan yang paling mengejutkan yang ini sahabat luar biasa pucuknya sudah mulai bertambah daunnya juga sudah tambah lebar sahabat ya nah sahabat Tani hari ini admin akan berbagi pupuk apa yang mestinya kita berikan dan ketika tanaman ini dilanda hujan sahabat nah sahabat Tani untuk tanaman cabe ada hujan baik ya mendapatkan suplai nitrogen tapi kebanyakan nitrogen juga kurang baik pada tanaman cabe sahabat terlebih lagi kalau tanaman cabenya nah fase generatif sahabat nah sahabat Tani hari ini admin akan berbagi informasi fungsi dari kalsium plus asam humat berhubungan dengan hari ini turunnya hujan sahabat nah sahabat Tani seperti yang kita tahu sahabat ya kalsium itu bisa membuat tanaman kokoh tahan terhadap serangan penyakit dan ketika turun hujan sahabat ya jamur pada aktif ya entah itu jamur patogen ataupun jamur baik tentunya aktif karena adanya hujan nah dari situlah kita perlu kasih tanaman kita dengan kalsium sahabat karena kalsium itu bisa menetralkan pH tanah sehingga jamur patogen tidak bisa hidup di media tanam kita karena patogen itu hidupnya di pH asam sahabat ya pH rendah nah dengan pemberian kalsium maka tanah kita tidak akan asam sehingga patogen tidak akan aktif di media tanam kita sahabat ya karena pH tanahnya netral tanah kita sahabat nah inilah yang menjadi dasar pemberian kalsium itu dianjurkan ketika tanaman dilanda hujan sahabat dan admin hanya berbagi informasi untuk pengalaman admin saja sahabatnya dalam menanam cabai tutorial ini diaplikasikan boleh tidak diaplikasikan juga tidak apa-apa nah sahabat tani admin juga akan membahas asam humat sahabat asam humat juga penting karena asam humat ini juga berfungsi sebagai pembenah tanah asam humat membantu menggemburkan tanah juga menjaga stabilitas pH tanah sahabat nah jadi keduanya ini memang pas ketika dipadukan ya kalsium plus asam humat itu sebabnya ada produk yang disebut kalha ya kalsium plus asam humat nah bagi kita yang tidak kebeli kalha bisa disiasati dengan menggabungkan asam humat dan kalsium sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pemupukannya agar tanaman kita tidak open nitrogen karena tanaman cabai tidak baik juga kalau open nitrogen sahabat ya kalau tanaman cabai open nitrogen itu bisa menyebabkan tanaman terlalu subur sehingga hama mudah mendekat ya baik itu jamur ataupun serangga sahabat nah untuk mengimbangi hal itu maka kita perlu tambahkan kalsium sahabat juga asam humat sebagai pembenah tanah sahabat ya untuk menjaga kegemburan tanah dan stabilitas pH tanah sahabat oke sahabat tani kita langsung saja ke pemupukannya menggunakan kalsium plus asam humat kreasi kita sendiri sahabat ya nah sahabat tani untuk kalsiumnya kita akan menggunakan semen ya rendaman semen ini pengganti kalsiumnya sahabat ini bisa juga dari rendaman kapur sahabat ya nah ini kalsium kita akan gunakan untuk mencegah tanaman dari serangan penyakit sahabat kita akan gunakan satu gelas air rendaman semennya sahabat ya nah sahabat nah air rendaman semen ini juga bisa menghijaukan daun sahabat ya karena magnesium dan kalsium yang ada pada rendaman semen ini bisa membentuk klorofil ya atau hijau daun sahabat ya nah seperti ini kita gunakan satu gelas ya rendaman semen atau rendaman kapurnya sahabat nah ini untuk menjaga stabilitas pH tanah kita gunakan juga asam humat sahabat nah kalau menggunakan asam humat dari toko bisa hemat ya gunakan satu sendok saja tapi karena ini asam humat buatan kita gunakan tiga sendok per satu ember ini sahabat ya satu dua tiga iya tiga sendok asam humat plus air rendaman semen satu gelas sahabat ya kita aduk disini asam humat buatan plus air rendaman semen sahabat ini bisa dilakukan dimana saja sahabat ya pokoknya kalau tanaman mendapatkan suplai air hujan agar tanaman kita baik-baik saja bisa dikocorkan atau disepraikan kalsium plus asam humat kalsium plus asam humat supaya tanaman kita baik-baik saja tidak over nitrogen sahabat ya nah ini kalsium plus asam humat kita aplikasikan sahabat ya nah sahabat Tani untuk caranya seperti biasa ya kita kocorkan satu gelas per lubang tanam sahabat ya nah seperti ini kita kocorkan satu gelas per lubang tanam agar tanaman kita baik-baik saja sahabat ya nah seperti ini sahabat untuk prosesnya pencegahan tanaman cabai dari over nitrogen nah sahabat Tani caranya seperti ini sahabat ya untuk mencegah tanaman kita dari over nitrogen karena tanaman cabai ini tidak boleh over nitrogen sahabat ya oke sahabat Tani seperti ini untuk proses pemupukan kita hari ini ini adalah upaya kita dalam mencegah tanaman dari kelebihan nitrogen bagi teman-teman yang mau bertanya monggo coret-coret di kolom komentar admin akhiri wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau